Intro Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu Kami bersyukur untuk kematian dan kebangkitanmu Tuhan Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kami Tuhan Mengajarkan kami sunnah sesetia Tuhan Terima kasih Yesus, terima kasih Kebaikan dan kemurahanmu ada bersama dengan kami Setelah itu kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan Terima kasih Tuhan Sungguh sempurna kasihmu oh Tuhan Sungguh wajah perbuatanmu Yesus Kau rela mati untuk menembus dosaku Sekarang ku hidup bagimu Sungguh sempurna kasihmu oh Tuhan Sungguh wajah perbuatanmu Yesus Kau rela mati untuk menembus dosaku Sekarang ku hidup bagimu Ku ingin setia melayanimu Tuhan Dengan segenap jiwa dan rakyatku Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Dengan segenap hatiku Sungguh sempurna kasihmu oh Tuhan Sungguh sempurna kasihmu oh Tuhan Kau rela mati untuk menembus dosaku Sekarang ku hidup bagimu oh Tuhan Ku ingin setia melayanimu Tuhan Dengan segenap jiwa dan rakyatku Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Dengan segenap hatiku Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Ku ingin setia melayanimu Tuhan Dengan segenap jiwa dan rakyatku Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Dengan segenap hatiku Ku ingin setia melayanimu Tuhan Ku ingin setia melayanimu Tuhan Dengan segenap jiwa dan rakyatku Ku ingin selalu menyembahmu Yesus Dengan segenap hatiku Dengan segenap hatiku Dengan segenap hatiku Ku ingin selalu menyembahmu Tuhan Ku ingin selalu menyontaku Melayangimu Tuhan Terima kasih anugerahmu Terima kasih Engkau baik Tuhan Kau berikan kekuatan Terima kasih Tuhan Biar aku berikan kekuatan I'm Holy Spirit Fall in this place I need more and more of you Will me again with the power Of your spirit Lord I'm crying out Oh Lord Come Holy Spirit Fall in this place I need more and more of you Fill me again with the power Of your spirit Lord I'm crying out Oh Lord I'm crying out For more and more of you I need more and more of you Fill me again with the power Of your spirit Lord I'm crying out Lord I'm crying out Lord I'm crying out For more Lord I'm crying out For more and more of you Shalom para warga kerajaan Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi Dalam Poise of Victory Pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang berjudul menjadi saluran berkat Sebelumnya saya berdoa dan berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja tanpa kekurangan suatu apapun Nah menjadi saluran berkat Tentunya kalimat kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain bukanlah hal yang asing di telinga kita Kita hidup untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain Tapi ingat kita hanya saluran saja Kita hanya media saja Sebab tentunya hanya Tuhanlah satu-satunya sumber berkat yang sejati Nah kita juga mengerti apa sih maksudnya saluran Saluran itu adalah kalau Bapak Ibu pernah melihat semacam pipa Dimana air mengalir atau benda padat yang lain juga mengalir Ya kita hanya dilewatkan saja Nah kita perlu ingat itu Tapi sebetulnya kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya dan kerajaannya Itu pun sudah suatu anugerah dan suatu kehormatan Nah saya akan membacakan suatu firman Tuhan Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 Dimana Paulus telah bernubuat mengenai keadaan manusia pada akhir jaman Yang adalah sebagai berikut Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang Mereka akan membual dan menyembuhkan diri Mereka akan menjadi pemfitnah Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih Tidak memperdulikan agama Tidak tahu mengasihi Tidak suka berdamai Tidak dapat mengekang diri Mereka akan mencintai dirinya sendiri Lovers or their own self Dalam bahasa Yunaninya dari kata Autos artinya egois Mementingkan dan mengutamakan diri sendiri Yang berikutnya adalah tidak tahu mengasihi Without natural affection Dalam bahasa Yunaninya dari kata Astorgos Tidak manusiawi Inhuman Tidak sosial Tidak suka mencintai Dan yang berikutnya adalah tidak suka yang baik The spices of those that are good Dalam bahasa Greeknya adalah Atos Menentang kebaikan dan orang yang baik Jadi hari-hari ini justru sesuatu yang aneh sedang terjadi Di sekeliling kita Bahkan juga di gereja bahkan Ada banyak orang yang terlalu fokus kepada diri mereka sendiri Bisa dikatakan narsism seperti itu Narsisis Mementingkan dan mengutamakan dirinya sendiri begitu egois Nah jangan sampai kita kena roh-roh ini Atau kena virus-virus ini Karena bagaimana mungkin kita menjadi salam berkat Kalau kita kena virus-virus ini Nah saya ingat satu ilustrasi yang sederhana Yaitu mengenai laut mati Ya Kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Israel Di sana ada laut mati Yang dimana kadar garamnya begitu tingginya Sehingga bahkan makhluk-makhluk hidup Atau pelangton ikan-ikan yang lain tidak bisa hidup di sana Kenapa? Karena salurannya macet Tidak keluar Tidak mengalir ya Sehingga akhirnya garamnya begitu tinggi Nah kalau kita pernah ke sana Itu kita bisa ngambang sebahkan di sana Kenapa? Karena kadar yang tinggi Nah bahaya kan Kalau hidup kita tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain Sebabnya saya ingatkan Ingat Kita hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain Bahkan Perubahan tentang kerajaan Allah mengatakan ya Ada perubahan tentang ragi Yang menghamirkan seluruh adonan Artinya apa? Bahwa kita ini hidup untuk mempengaruhi orang lain Ya untuk menjadi berkat bagi orang lain Juga kita adalah garam dan terang dunia Jadi jangan lagi berdoa Aku mau jadi garam Aku mau jadi terang Tidak kita ini garam dan terang dunia Kita ini ragi yang menghamirkan seluruh adonan Artinya hidup kita ini berfungsi Menjadi berkat bagi banyak orang Nah sekarang bagaimana caranya? Agar kita bisa benar-benar hidup menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yang pertama saya ajak kita merenungkan satu perkataan ini Coba kita merenungkan Kita hidup untuk siapa? Dalam Roma pasal 14 ayat 7-9 dikatakan demikian Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri Sebab jika kita hidup Dan kita hidup untuk Tuhan Dan jika kita mati Kita mati untuk Tuhan Jadi baik kita hidup atau kita mati Kita adalah milik Tuhan Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali Supaya menjadi Tuhan Baik atas orang-orang mati Maupun orang-orang hidup Katakan amin Jadi sangatlah jelas bahwa dalam hidup kita Bahkan mati kita Itu untuk Tuhan Dan karena Tuhan Jelas kita bukan hidup dan mati untuk diri kita sendiri Hal ini dimungkinkan ketika kita semua Bertobat Percaya kepada Yesus Lahir baru Menjadi manusia baru Menjadi cipta baru dalam Kristus Kita menjadi anak-anaknya Menjadikan Yesus sebagai penebus kita Juru selamat kita Nah kita masuk dalam kerajaannya Dan mulai saat itu Hidup kita membawa pengaruh kerajaan Kepada banyak orang di sekilir kita Di kantor kita Di tempat kerja kita Di sekolah kita Di pabrik kita mungkin Dimanapun kita berada Kita membawa pengaruh yang positif tentunya Kepada komunitas atau orang-orang di sekilir kita Yang kedua yang kita patut renungkan adalah Kita hidup untuk apa Ephesus 2 ayat 14 ayat 10 Berkata karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Yang mau supaya kita hidup di dalamnya Jadi sudah jelas berubahkan kendak Allah Ketika seseorang lahir baru dalam kerajaannya Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik Tentunya harus kita garis bawah Kita tidak melakukan pekerjaan baik Untuk diselamatkan Tetapi setelah kita diselamatkan Menjadi ciptaan yang baru Kita hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik Nah kata pekerjaan baik ini dipakai adalah Dari kata agathos Yang artinya hidup kita ini berdampak Berguna Hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain Tentunya kita mau hidup kita ini menguntungkan orang lain Menghasilkan yang terbaik bagi orang lain Sehingga ketika kita berjumpa dengan siapapun Dalam kehidupan kita sehari-hari Orang-orang merasakan berkat Tuhan lewat hidup kita Merasakan kasih Tuhan Merasakan kuasa Tuhan Sehingga mereka boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka Nah hal yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah Hidup adalah kesempatan Karena tidak selamanya kita hidup Ada waktunya kita selesai Makanya kata mati itu artinya expire Nah baiklah sebelum kita expire Mari kita pakai hidup kita maksimal Untuk memuliakan nama Tuhan Dengan melakukan pekerjaan Pekerjaan yang baik Bukankah juga diperjelas dalam Matius Kalau kita lihat catatan ayat 5 dan 16 Matius 5 dan 16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di surga Perhatikan Memuliakan Bapamu di surga Ketika orang melihat perbuatan baik yang kita kerjakan Lewat anugerah Nah berkenaan dengan hidup ini adalah kesempatan Saya akan kutip beberapa ayat Galatia 6 ayat 10 berkata Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Ya tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Selagi ada kesempatan Karena kesempatan itu akan berhenti Dan tidak ada lagi Saya ingatkan Mumpung masih bernafas Masih bergerak Masih hidup Itu artinya Tuhan masih mau terus Hidup kita berguna Berdampak Dan menguntungkan Dan menjadi berkat bagi banyak orang Dalam Filipi 4 ayat 5 dikatakan Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Bukankah kita semua setuju bahwa Tuhan sudah semakin dekat Kedatangannya Makanya biarlah kebaikanmu terpancar nyata Bukan hanya dari perkataan saja Tapi dari perbuatan kita Supaya dengan demikian Sekali lagi orang memuliakan Bapak di surga Lewat kehidupan kita Catatan Ibrani 13 ayat 15-16 Demikian firman Tuhan Sebab itu marilah kita oleh dia Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikian berkenan pada Allah Saya yakin kita semua pengen hidup kita menyenangkan Tuhan Dan berkenan kepada Allah Mari terus berbuat baik Tolong orang, bantu orang Sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita Ada tiga katakan Daya, dana, dan doa Masa kita gak bisa dari salah satu tersebut Puji Tuhan kalau kita bisa tiga-tiganya Daya, dana, dan doa Supaya apa akhirnya Nama Bapak dipermuliakan Kerajaan Allah ditegahkan Sehingga hidup-hidup orang boleh mengalami kebenaran Damai sejahtera, sukacita Bahkan kuasa daripada roh kudus Nah Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik Dan berbuat kasih kepada kita Mari, saya ajak kita semua Sekarang waktunya Jadilah saluran berkat Bagi banyak orang Supaya hidup kita ini benar-benar sekali lagi Berguna, berdampak, menguntungkan Dan memberkati banyak orang Ingat, Tuhan sudah dekat Saya kok pengen ngutip lagi ayat ini ya Matius 5 ayat 16 Demikian hendaknya terang bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapak di surga Akhir kata Menurut katekismu singkat Westminster Ada sebuah pertanyaan Apakah tujuan akhir manusia Tujuan akhir manusia adalah Memuliakan Allah Dan menikmati dia untuk selama-lamanya Yesuslah Alpha dan Omega Yesuslah yang pegang hidup kita Biarlah hidup kita semua Benar-benar dipakai Menjadi alat kemuliaan Bagi kerajaannya Dalam nama Yesus Haleluya Amin Alat kemuliaan Alat kemuliaan Alat kemuliaan Alat kemuliaan